Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama belajar teks prosedur. Barangkali di antara kalian sudah setiap hari melaksanakan kegiatan ini. Yang akan kita pelajari saat ini adalah pengertian fungsi, struktur, dan aspek kebahasan teks prosedur. Coba kita simak bersama-sama apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan sebuah kegiatan. Maka dari itu, kegiatan yang akan kita laksanakan harus bisa tersusun secara rapi, sehingga sebuah kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Fungsinya apa? Mengapa kita harus menyusun teks prosedur? Fungsi teks prosedur untuk menjelaskan sebuah langkah, apa yang harus kita lakukan dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan, sehingga sebuah pekerjaan atau pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, tentu kita di sini pasti akan menginginkan sesuatu berjalan dengan baik atau hasilnya sangat maksimal. Sekarang kita berbicara dengan struktur. Barangkali ada yang tahu di antara kalian struktur itu apa? Struktur dalam hal ini adalah susunan. Sebuah teks prosedur biasanya dibentuk oleh sebuah ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan teks prosedur merupakan sebuah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Langkah-langkah biasanya berupa perincian, petunjuk yang disarankan kepada pembaca, sehingga dengan topik tersebut kita bisa menentukan. Ketiga adalah penegasan ulang, berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Kemudian berikutnya, kita lihat unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, kalau kita berbicara tentang kebahasaan teks prosedur, maka kita akan melihat beberapa ciri yang sering dipergunakan dalam menyusun sebuah teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau yang disebut dengan imperatif. Nah, kata tersebut biasanya diakhiri dengan imbuankan, i, dan partikel lah. Kita mengambil sebuah contoh. Pasti, pastikan api itu sudah menyala. Tunjukkan di mana letak rumah temanmu. Coba ceritakan kembali pengalaman kalian. Hindari jalan Supratman karena sedang terjadi pembangunan jembatan layang. Jadilah anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, partikel seperti yang saya sebutkan tadi, ikan dan lah merupakan sebuah partikel yang dapat dipergunakan untuk membuat sebuah kata menjadi kalimat perintah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Nah, kata-kata teknis dalam hal ini adalah kata yang dipergunakan dalam bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, kalau kita berbicara tentang atau berbicara masalah ilmu biologi, maka kita bisa mendapatkan kata ada konjugasi, ada metabolisme, dan seterusnya. Demikian pula kalau kita berbicara kata teknis yang sering dipergunakan dalam bidang komputer atau IT. Mungkin kita akan mendapatkan kata garing, dalam jaringan, luring, ungan, unduan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermana penambahan. Konjungsi, sekali lagi konjungsi, bukan konjugasi. Nah, penambahan di sini kita pergunakan konjungsi dan. Konjungsi, setelah mandi, atau dia ke pasar bersama teman-temannya, dan kemudian dan lain seterusnya. Kemudian banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif dalam hal ini adalah sebuah pernyataan atau kalimat yang berisi bujukan. Kita akan membujuk seseorang. Contoh, datanglah tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Datanglah, coba ceritakan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Walaupun kita di sini mengatakan ceritakan perintah, tetapi kalimat tersebut mengandung mana persuasif atau membujuk, supaya orang lain itu bisa atau dapat bercerita kepada kita. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat yang sering kita gunakan, biasanya kita akan memasak sesuatu, maka akan kita gunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran jumlah dan warna. Sebagai suatu contoh, seandainya kita akan memasak nasi goreng, maka dalam hal ini, prosedur ketika kita akan memasak nasi goreng, maka yang pertama kita siapkan adalah bahan-bahannya. Kita biasa akan memberikan contoh atau menyiapkan bahan satu. Siapkan nasi putih, kurang lebih dua piring, siapkan bumbu-bumbunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang berupa material, maaf, yang berupa langkah-langkah, nah setelah material tadi terkumpul, kemudian kita akan menyiapkan langkah-langkah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ada sebagai sebuah latihan. Terima kasih. Teruh matikan Bu Yusin ya. Silahkan lanjutkan kembali. Terima kasih.